Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan petera hebat bangga menjadi petera Indonesia nah kawan-kawan hari ini saya sedang silaturahmi sekaligus belajar-belajar lagi nih di salah satu kandang yang terhitung sebenarnya masih baru baru kurang lebih 3 bulanan nah disamping saya sudah ada owner nya nanti bisa langsung kenalan saja dan cerita-cerita terkait dengan pengalaman di peternakan kambing dan domba dengan Pak Mubin alamat di Dusun Padangan Desa Sumulawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dengan nomor HP 0811 3114 1111 14 kali untuk nama farm nya disini dikasih nama apa nih Pak? disini kita kasih nama Grosir Domba doa ibu Mas Grosir Domba doa ibu doa ibu karena dulu saya itu sepatunya itu juga grosir jadi saya berharap disini itu dari jenis domba komposit jenis domba apa itu ada disini jadi orang mau cari murah cari mahal itu disini ada maksud saya pengennya seperti itu walaupun stoknya tidak banyak oke pertama kali saya datang kesini itu kaget sebenarnya Pak karena ngelihat tempatnya itu kok luas banget gitu dan ada beberapa mesin-mesin yang mungkin saya juga kurang tahu ini mesin apa ya mungkin Pak Mubin bisa cerita dulu terkait dengan kandangnya nih Pak kandangnya ini dulu bekas pabrik sepatu Mas pabrik sepatu dulu ya Pak Mubin sepatu dulu kita di sepatu itu mulai tahun 98 98 berarti kurang lebih sudah 26 26 tahun oke terus pemasaran kita kan luar puluh biasanya itu oke untuk sepatunya nah terus waktu pandemi itu waktu pandemi anak-anak sekolah libur jadi order sepatu kita menurun 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 akhirnya kita putuskan untuk berhenti di produksi sepatu berhenti sementara atau bagaimana Pak ceritanya kalau penurusi sepatunya sudah berhenti nih Mas sudah berhenti ya tapi ada masih ada sih usaha yang turunan sepatu masih ada masih ada oke siapkan bahan-bahan sepatunya masih ada nah Pak Mumpin setelah dari produksi sepatu selesai kemudian sekarang terjun di peternakan nih Pak peternakan ya peternakan sudah jalan berapa bulan Pak 3 bulanan kurang lebih 3 bulanan ya oke dengan populasi sekitar 300 ekor sekarang 300 ekor 300 sampai 350 ekor wah luar biasa kalau menurut saya ternak domba itu sih ternaknya mudah perawatannya mudah perawatannya Pakannya istilahnya orang Jawa yang ngomong itu gragas gragas dipakannya apa ya harapin kenapa saya milih domba gak milih kambing seperti itu terus untuk masa kedepannya itu saya ingat saya ingat dulu zaman sapi Mas oke zaman sapi itu kan tahun 2000an itu kan kita petani-petani itu kan cari sapi-sapi jenis limousin itu kan masih susah susah kan itu jenis-jenis unggul jenis-jenis unggul tapi sekarang kan limousin itu 20 tahun ke depan ini limousin sudah istilahnya memasarakatkan saya pinginnya domba itu seperti itu nanti 10 tahun ke depan apa 20 tahun ke depan seperti itu sekarang kan makanya kenapa kita cari pejantan-pejantan yang import-import itu Suvok FB Texel FB Dorper nah nanti ke depannya itu 20 tahun lagi apa 10 tahun lagi itu masyarakat itu sudah gak gak asing ya gak asing terus gak susah mencari domba-domba jenis unggul seperti itu pemikiran pemikiran pribadi saya seperti itu oke berarti jalan 3 bulan ini memang bisa dikatakan ini skala bisnis pak ya skala bisnis ya oke skala bisnis tadi disampaikan berarti untuk pejantan itu punya apa jantan ini pak Dorper Dorper terus FB Texel ini kalau Suvoknya kita masih inden mungkin akhir bulan dateng Suvoknya oke berarti tujuannya ini adalah untuk di breeding untuk mencetak kualitas-kualitas domba unggul genetik-genetik unggulan genetik unggul oke pak ini kan jalan 3 bulan ini pak iya ini ngobrol-ngobrol santai aja gimana pak pengalaman yang tadinya apa namanya punya usaha sepatu kemudian jalan berpindah mungkin ini agak jauh ya antara sepatu dengan domba yang tadinya baru mati sekarang benda hidup nah pengalaman-pengalaman apa pak yang didapat selama 3 bulan ini pak keluh kesahnya pak keluh kesahnya ya kita awalnya ilmunya kurang istilahnya kurang gimana ya kurang kurang mengasai kurang mengasai ilmunya jadi belajarnya sambil belajarnya itu langsung kita praktek langsung praktek ya jadi alhamdulillah kita banyak dapat ilmu di praktek ini oke jadi untuk domba-domba yang sakit obat-obatannya itu kita sudah tahu semua ini ini dulu waktu jaman-jaman umur 20 25 dulu itu saya punya cita-cita cita-cita punya tanah yang luas setelah sawah itu kita pelihara domba sebanyak mungkin waktu itu ya terus dalam perjalanan itu kita kok ada peluang di bisnis sepatu ya itu keduluan bisnis sepatu dulu itu oh gitu ya sekarang bisnis sepatunya itu ya kita cita-cita yang dulu itu kita wujudkan oh meskipun dalam bentuk di ruangan di ruangan mungkin dulu cita-citanya pengennya diumbar kan diumbar oke Pak Mubin ini luar biasa Pak artinya perjalanan 3 bulan ini kan memang pasang surutnya enggak mudah ya apalagi mungkin tadi disampaikan belajarnya lewat belajarnya langsung dengan praktek praktek betul ya pengalaman yang pengalaman yang sangat berharga bagi saya itu kematian cempe full blood mas oh pernah ya pernah full blood dropper malam lahir malam lahir itu kan kayak prematur gitu kayak prematur tapi akhirnya sudah dirawat induknya bisa apa bisa jalan akhirnya bisa jalan terus kita itu kan enggak ngerti ilmunya mas enggak ngerti ilmunya pagi itu kita pengennya pengennya cepat-cepat bisa lebih besar pakai kita pakai susu formula pakai susu formula pakai susu formula terus siangnya itu siangnya itu sekitar jam 11 cempe itu lemes lemes-lemes terus akhirnya sampai jam 12 malaman itu mati jadi terus saya tanyakan kepada para-para ahlinya itu memang kalau cempe yang baru lahir itu sebaiknya pakai susu induknya induknya itu nanti diperaskan apa gimana diperaskan langsung itu diminumkan jangan sampai pakai susu formula bisa pakai susu formula itu kira-kira 5 hari ke atas ini pengalaman yang sangat berharga buat saya makanya kalau kita cuma teori kan kita tidak bisa kita harus praktek langsung wah luar biasa jadi tadi beberapa pengalaman ya termasuk juga dengan kematian cempe full blood ini kan baru jalan 3 bulan harapannya nanti untuk kedepannya di farm Pak Muhim Pak Mubin ini seperti apa nanti kedepannya kita akan siapkan domba-domba crossing-an yang jenis-jenis unggulan biar para-para petani itu orang-orang yang mau berternak itu walaupun enggak bisa beli full blood tapi bisa membeli turunan-turunan dari full blood itu ya pengennya membudidaya budidaya ini seperti sapi-sapi yang sekarang itu jenis-jenis cimenta 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 itu ya seperti itu pengennya jadi untuk masyarakat itu enggak enggak susah mencari domba-domba jenis unggulan oke keinginannya seperti itu baik-baik juga mungkin ini kita bahas masalah ininya Pak ya beberapa komentar teman-teman itu ada yang mengatakan bahwasannya ngapain sih kita ternak-tenak domba-domba unggul toh toh ujung-ujungnya dipotong toh ujung-ujungnya harganya harga pasar seperti itu itu pertanyaan yang sering sekali muncul di kolom-kolom komentar kita karena itu nilai nilai ekonomisnya itu lebih tetap di domba jenis kalau kita pelihara domba lokal usia 4 bulan 5 bulan itu maksimal dibobotnya 20 kilo kalau kita ternak jenis domba unggulan 4 bulan 5 bulan bisa 25 kilo ke atas jadi dengan pakan yang sama perawatan yang sama kita menghasilkan daging yang lebih banyak kalau misalkan kita kalikan daging harga daging jantan 70 ribu selama 5 bulan 5 bulan kita kalikan domba lokal kita kalikan maksimal 20 ribu berarti kan 1.400.000 kalau domba jenis 70.000 x 25 itu minimal itu sudah 1.750.000 perbedaannya di situ dengan pakan-pakan yang sama perawatan yang sama perawatan sama pakan sama tapi hasilnya yang berbeda jadi itu salah satu alasan alasannya memilih untuk peternak pemula saya sarankan jangan segan-segan untuk belajar ke para para peternak yang sudah sudah menjalankan peternakannya kita lihat kondisi kandangnya seperti apa pakannya seperti apa ilmunya seperti apa seperti itu jadi jangan segan-segan untuk belajar kalau sudah belajar langsung praktekkan biar ilmunya itu langsung terrealisasi maksudnya kalau tidak praktek itu gimana kayak saya itu kan langsung saya praktekkan biar tahu sendiri keluh kesahnya seperti apa seperti itu lagi sakit-sakit itu baik pak mubin mungkin itu saja terkait dengan obrolan kita jatuh bangunnya selama 3 bulan 3 bulan keluh kesahnya peternakan di peternakan grosir domba doa ibu domba doa ibu baik terima kasih kawan-kawan jangan lupa tinggalkan komentar dan juga subscribe kalian di video berikut terima kasih om vin harapan saya kapan-kapan bisa main lagi pak siap kita ngobrol ngobrol ngopi-ngopi ngopi baik terima kasih teman-teman yang mau datang sini ngopi-ngopi sambil lihat-lihat boleh monggo siap-siap tidak beli tidak apa-apa tidak beli tidak apa-apa datang ngobrol ngopi sharing siap baik pak mubin mudah-mudahan sehat terus buat pak mubin untuk peternakannya semakin maju dan membanggakan peternakan di Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih